Youtuber muda Indira Kalista, baru-baru ini menuai kontroversi. Lewat sesi tanya-jawabnya dengan gerita agata. Indira menyebutkan bahwa dirinya jarang memakai masker dan mencuci tangan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Indira juga mengungkapkan bahwa virus corona sebetulnya tidak seheboha itu. Karena sebenarnya personali aku itu enggak terlalu gimana. Percaya corona itu ada, cuman sebenarnya tuh enggak seheboha itu. Terkadang tuh masyarakat terlalu gampang ngambil berita. Padahal mereka enggak ngedengerin dari beberapa pihak, cuma dari satu pihak jadinya enggak punya referensi. Nah aku tipe yang kayak gitu, tuturnya seperti dikutip dari akun YouTube Gerita Agata. Menanggapi pemahaman tersebut, dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Dr. Panji Hadi Sumarto MPH menegaskan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang tidak biasa dan corona bukanlah virus yang biasa. Ada dua tolak ukur jika kita ingin membandingkan keperahannya. Pertama adalah dari kecepatannya menular. Kedua adalah dari tingkat keparahannya. Tutur Panji kepada kompas.com, Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2020. Dari aspek kecepatan menular, jika dibandingkan dengan campak COVID-19 memang biasa saja. Panji menyebutkan campak adalah penyakit yang paling menular. Namun jika dibandingkan dengan influenza, COVID-19 menular lebih cepat. Dibandingkan flu burung hal 5N1, COVID-19 juga menular lebih cepat karena flu burung tidak menular antar manusia. Kedua, dari aspek tingkat keparahan. Jika dibandingkan dengan flu burung, COVID-19 sepertinya biasa saja malah sangat ringan. Tapi kalau dibandingkan dengan influenza, COVID-19 jauh lebih berat, papar Panji. Lebih lanjut Panji menegaskan bahwa COVID-19 adalah penyakit baru yang belum lengkap observasinya. Bahkan baru-baru ini, diketahui COVID-19 juga menyerang anak-anak dan usia remaja dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Bahkan gejalanya mirip penyakit Kawasaki ya, itu kan sangat berat. Ada juga kasus COVID-19 menyerang pasien usia 30-an dan meninggal dunia. Kesimpulannya, COVID-19 tidak biasa saja. Jauh lebih menular dan lebih berat dibandingkan beberapa penyakit lainnya. Tutoria Demikian informasi yang dikutip dari situs kompas.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.